capek, capek, dan capek untuk memuji Xiaomi terus-terusan dan capek banget ngeliatin Xiaomi Indonesia gak bosen-bosen mainin tepung untung aja ada sponsor kita Lindi, kali ini bawain kalian produk adapter DP 1.4 ke HDMI 2.1 yang ini dijamin behinder 8K 60Hz atau 4K 120Hz intinya Lindi ngenyamin spek yang ditulis mampu dikerjain sama kabelnya kalau sampe gak bisa, komen di bawah dan gue sendiri yang akan bantu kalian komplain ke Lindi-nya langsung plus adapter ini udah support audio juga dan dengan jaminan kualitas kayak gitu gak ada lagi tuh masalah layar kedip hatfak, dan lain-lain yang suka kejadian di kabel-kabel murah tapi pastiin port dan perangkat lu punya spek yang sama untuk dapetin kualitas yang sesuai dengan harapan lu yang mau check out, langsung di deskripsi di bawah capek sebenarnya gue review monitor Xiaomi karena gue sebagai reviewer kayak gaji buta gak kerja gitu sebagai reviewer gue punya tugas untuk mencari kekurangan dari produk supaya pas kalian beli tuh puas karena udah tau dan terima kekurangan produk itu tapi di monitor Redmi kali ini yang kita bahas kekurangannya terlalu minimal tapi ditimpa dengan kelebihan yang luar biasa banyak plus harganya sangat tidak ngotak langsung ngebuat gue jadi reviewer gabut dan mesti bilang monitor ini terlalu bagus untuk tidak dibeli singkat kata, belilah monitor ini gue mulai dulu dari kekurangannya cuma dua gue temuin pertama, pembukaan portnya bukan yang magnet disini sistemnya kayak plastik plotek-plotek gitu ya ini sedikit step back dibanding banyak monitor Xiaomi lainnya but who cares gitu sama penutup port ini lu buang aja, gak ada masalah dan yang kedua, ergo standnya tidak semulus monitor Xiaomi yang biasanya tuh super mulus disini tuh agak seret sampai-sampai kadang-kadang kalau lu mainin bisa ngangkat standnya ya sistem ergo standnya sih udah full yang kembali, siapa yang tidak bisa terima semua ini ketika Vesa ada dan juga port yang ada kebawah yang udah ideal buat pake bracket dan lu bisa beli bracket apapun yang lu mau di pasaran dan tidak mengganggu estetika setup lu sama sekali karena gak ada brand apapun yang tertulis ketika lu lihat dari depan monitor hal yang tidak pernah dilakukan sama brand lainnya entah kenapa and look at that beauty lubang pembuangan panas yang muterin Vesa dan juga muterin bodi sekeliling monitornya desain ini clean, indah, cakep, premium, bergaya Dell muncul di harga monitor yang gak sampe 4 juta logo Redmi nya juga manis plus bodi dove hitam yang sangat clean dilihat dari depan ataupun belakang dan kalau lu side by side sama monitor Philips tanpa lihat harganya pun secara naluri lu akan langsung pilih Xiaomi apalagi ketika lu tau harganya terlalu mudah pilih Redmi dan sekalipun Philips upgrade ke seri 2022 nya dimana disini baru agak ada perlawanan dari Philips secara desain tapi ketika kita lihat lebih deket ke portnya disinilah Xiaomi nunjukin kualitasnya melebihi brand apapun dengan tetap rapih tutupin besi-besi di dalam monitor satu plat plastik gitu aja nunjukin kenyataan Xiaomi akan kesempurna plus dengan tambahan USB C full power di Xiaomi di harga yang sama dengan Philips hampir lu gak perlu lihat Philips lagi sedikit catatan disini gue bukan mendiskreditkan Philips ya tapi Philips itu brand internasional yang ngotot juga harganya di China makanya gue jadiin perbandingan tapi itu pun gak mampu mengalahkan apa yang Xiaomi kasih dan bahkan dibobat habis dari harga kualitas dan beda dan itulah yang terjadi ketika desainer yang biasanya ngedesain smartphone disuruh ngedesain monitor istilahnya tuh kayak orang yang sehari-hari ngebangun mal-mal gede di kota-kota besar terus suruh dia bikin rumah easy lah dan gue ingetin kode monitornya sekali lagi biar kalian gak banyak tanya lagi di komen RMMNT 27NU dan Xiaomi klaim untuk warnanya 95% P3 di 8 bits plus FRC 8 bits plus FRC 3,8 juta have mercy lah Xiaomi sama brand-brand lain yang lu penggal kepalanya dan Xiaomi selama ini gak pernah overclaim soal warna P3 memang bener-bener 95% bahkan lebih di 97% posisinya percis di bawah kakaknya udah pake panel 4K standar terbaru dengan 84% fraction 20 dan putihnya wow CCTV dan gamma-nya sangat akurat dan memang udah sesuai surat kalibrasinya dengan gamma 2,2 dan 6500 Kelvin dan gak usah ditanya lagi putihnya ini super akurat bukan sangat akurat lagi udah super akurat dan jadiin ini monitor terakurat dari banyak monitor yang kita udah tes selama ini dan karena putihnya super akurat udah pasti saturasi dan akurasi P3-nya gak usah ditanya sangat-sangat akurat secara default di 2,9 dan Redmi kembali jadi paling akurat di P3-nya kita seperti biasa sRGB akan oversaturated tapi karena kita lagi ngomongin Xiaomi ini brand gak main-main bro kalau bikin produk dia kasih kita preset sRGB yang bekerja dengan sangat baik nge-limit sRGB-nya jadi sangat akurat di 3 dan gila men kualitasnya dan Redmi masuk ke kalangan yang sangat akurat ketika kita full kalibrasi bisa kita maksimalin ke 1 delta Xiaomi kasih kita juga preset DCI-P3 yang akurat banget di display P3 di 2 dan kita bisa maksimalin display P3-nya ke 2 kecil setelah full kalibrasi pakai Kalman yang dimana gue agak bingung buat apa dia kasih preset DCI-P3 dedicated kayak gini karena preset default-nya yang standar tadi udah akurat di display P3 ya mungkin buat user yang gak ngerti ya user awam gitu bisa langsung pakai preset kayak gini maybe dan dengan 2 preset yang bagus kayak gitu udah langsung ngejadian gue reviewer gabut gak ada yang perlu gue kalibrasi manual lagi palingan settingan brightness, settingan optimal lainnya bisa gue kasih ke kalian supaya kalian bisa setting brightness yang kalian suka pas editing dan preset standarnya punya settingan brightness yang kurang lebih mirip sama preset DCI-P3 dan sRGB dan karena saking gabutnya gue coba kalibrasi DCI-P3 di preset standarnya siapa tau dari kalian ada yang mau pakai untuk ngedit color space projector dengan target gamma 2.6 dan CCTV 6300 hasilnya gak usah ditanya sangat akurat di 3 dan semua SD profile-nya bisa kalian download di deskripsi di bawah kalian bisa pakai sesuai kebutuhan kalian dan jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gue kasih sebelum apply isinya kontras udah bagus sesuai panel IPS Redmi agak sedikit over claim dengan 1200 tapi ya masih oke 1000 ini walaupun mesti kita tau kualitas ini tetap terbantai jauh dengan panel V yang bisa kasih kita berkali-kali lipat kontrasnya max brightness-nya bagus melebihi klaimnya Xiaomi sampai 400 nits sangat-sangat terang dan enak lo bisa mainin slider brightness-nya di preset apapun yang lo pakai dan panelnya juga udah jadi salah satu yang paling gelap dari banyak monitor yang gue udah tes nice play Xiaomi ya sebentar gue kasih tau kalian meja gaming yang gue pakai Oximus Fury 70 lebar mejanya 140 plus extension-nya bisa sampai 162 cm extension-nya udah ada RGB plus semua body-nya diberapisin karbon udah dikasih MOSFET full size meng-cover semua mejanya ada cup holder, cable management tersedia dan sampai headphone hanger-nya pun udah ada dan mejanya masih sangat luas untuk dual monitor setup kayak gini check out link-nya di deskripsi di bawah dan jangan lupa kita singgirkan tidak penting surat, kalibrasi dan buku ini ada baut untuk face kelengkapan lainnya ada kabel power, kabel HDMI, dan kabel Thunderbolt C2C dengan 3,8 juta lo dapetnya 27 inch 4K USB-C beat depth-nya 8 bits plus FRC dan Xiaomi China mau cover lo sampai 3 tahun full garansi lo berharap gue ngobong apa lagi emang? Redmi berhasil keluarin monitor terbaik dengan value tergila dan ini 27 inch 4K USB-C yang paling gila gue liat secara harganya bahkan Xiaomi mampu paling murah dan bahkan masih bisa lebih murah 600 ribu dari 4K biasa non-USB-C Lenovo L28U yang resmi di Indonesia dan kalau lo nanya gimana caranya dapet 3,8 juta suruh Xiaomi Indonesia yang masukin itu bukan tugas gue menyediain barang belum lagi kita lihat kenyataan desain body yang clean treatment penutup port yang masih dipikirin gak ada brand yang tertulis di bagian depan plus treatment-nya Xiaomi mampu kasih kita panel yang sangat-sangat akurat di sRGB dan DCI-P3 ngebuat monitor ini hampir gak ada celah yang bisa dimasukin brand lainnya bahkan untuk gue mau ngeritik bagian mana aja pun bingung dan langsung Redmi ini jadi pilihan terbaik 27 inch 4K USB-C sekaligus nunjukin orang-orang di luar sana yang masih mikir editing butuh monitor 10 jutaan ke atas gak perlu Xiaomi tunjukin 3,8 juta mampu jadain lo editor sRGB dan DCI-P3 gak sampe 4 juta dan yang gue bisa bagiin setelah review Redmi ya ini kualitas treatment yang baik muncul dari kenyataan harga dan desain terbaik muncul dari efisiensi perusahaan dan garansi 3 tahun full muncul dari kepedulian kenyataan, efisiensi, dan kepedulian 3 hal itu yang dipake sama Xiaomi China untuk penetrasi habis-habisan dan nunjukin ke semua brand monitor yang udah lama punya produk monitor gimana caranya bikin monitor yang udah pamer dan dari Versus sama Philips di awal udah jelas gimana Xiaomi membantai Philips itu dimonitor hampir 30 tahun bro Xiaomi baru 3 tahun pembantaian sudah masif Xiaomi juga nunjukin gimana gabutnya gue jadi reviewer karena gak perlu terlalu ngulik-ngulik gimmick warna yang biasa brand monitor suka kasih nah nunjukin ke kalian siapa juaranya yang herannya di Indonesia masih ada market leader yang kasih garansi 1 tahun penuh dan matok harga masih lebih mahal dibanding brand yang kasih garansi 3 tahun full rada stupid sebenernya nunjukin ketidakpedulian brand itu kepada usernya sendiri Xiaomi belum buka perpanjangan tangannya disini aja udah ngelawak gitu LG apalagi kalau bener-bener niat LG udah gak usah jual monitor harus dan tentu perwakilan Xiaomi di Indonesia yang masih berusaha ngelawak gak habis-habisnya padahal udah sama sekali gak lucu dan gak mau masukin monitor-monitor gilanya dari China dan heran gue udah gak usah ARN dibikin monitor tugasnya cuma jualan produk aja mesti gak mau dan Xiaomi Indonesia ya memang jadiin monitor itu segmen anak tiri ya lu liat Alvin Seul launching produk smartphone pakeinnya rapi ngomongnya fluent English gayanya kayak Steve Jobs stage-nya keren kayak Apple WWDC bahkan TV pun disejajarin untuk launch bareng smartphone di video itu bandingin sama launch produk Xiaomi 34 inch monitor yang harus jadi killer nih Xiaomi untuk bantai pas Indonesia malah di-launch dengan gaya kayak gini videonya disana 72 kupe pas jelasin monitor pakaiannya kayak ngong-ngong-ngong glodok lagi nawarin barang elektronik berusaha ngomong bahasa Indonesia yang itu pun patah-patah dan gak jelas suaranya produk luar biasa harga keserbenarnya bukannya pake translator malah maksain pake Indonesia yang bukan native language-nya ditambah lagi harga launchingnya yang 7 juta lawak itu yang nge-troll semua orang yang pre-order semua itu kombo sempurna dari Xiaomi Indonesia gimana dari treatment segmen monitor jadiin anak tiri kalau gak niat buat gua sih gak usah lah jualan monitor Xiaomi Indonesia ngerusak nama Xiaomi-nya sendiri aja apalagi sebegitu banyak yang monitor Xiaomi yang gila-gila kualitasnya dan harganya gak masuk akal tidak dimasukin resmi kalau gak peduli mending gak usah sekalian daripada resmi tapi jadi lawak buat Xiaomi Indonesia silahkan perang terus di smartphone dan lawan itu keluarga BBK pake software Miwa Ailu yang masih pake iklan sampe suatu saat udah gak mampu ngelawan realme dan mau lirik monitor semua itu sudah terlambat karena udah kejadian nama Lenovo G34W30 memenggal habis produk Xiaomi resmi 34 inch yang lawak itu di 6 juta sekarang silahkan lu pilih Xiaomi Indonesia dan terakhir cepet aja Redmi ini ada satu gimmick dengan ngomong respon timenya 60 second GTG presetnya ada 3 dan ada preset fast yang bisa kita pake karena ultra fast udah terlalu banyak overshoot itu pun average terbaiknya cuma bisa sentuh 15 milisecond sangat jauh dari klaimnya Xiaomi 6 milisecond tapi kembali gua mesti belain Xiaomi disini Xiaomi China ya karena monitor 4K kekuatannya bukan di respon time dan gimmick marketing kayak gini memang dipake sama semua brand dan gua mesti puji Xiaomi juga karena ketika dia build monitor gaming memang treatment respon timenya sangat baik chart best respon time kita masih dipimpin sama Redmi 240Hz yang punya kualitas respon time tercepat di 5 milisecond begitu juga di average respon time amaze gua sama brand satu ini membantai dan selalu membantai bukan ke brand lain doang tapi juga membantai standar di kepala gua sebagai orang yang review monitor setiap dan kalo kalian mau support gua bisa belanja pake link di deskripsi di bawah thank you buat hal itu gua Eldun.gd sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa